Intro Pengelolaan hidrologi bertujuan untuk menyiapkan data dan informasi hidrologi dalam menunjang pengelolaan sumber daya air terpadu. Terkait dengan hal tersebut, memerlukan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Salah satunya adalah pengukuran debit secara berkala dan mencakup muka air tinggi, rendah, dan normal agar diperoleh data perubahan karakteristik aliran dan degradasi sungai yang akurat. Secara teoritis, pengukuran debit aliran ini menghasilkan besaran debit aliran pada tiap muka air pengukuran. Selanjutnya, kumpulan muka air dan debit hasil pengukuran diperlukan untuk pembuatan rating curve atau lengkung debit yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara muka air dan debit pada suatu penampang sungai tertentu di lokasi pos duga air. Fungsi dari rating curve adalah untuk mencari besaran debit dari suatu pos duga air berdasarkan hasil pembacaan papan duga air biasa atau alat duga air otomatik Automatic Water Level Recorder atau AWLR Automatic Water Level Longer atau AWLL Telemetri yang dipasang pada pos tersebut atau dengan kata lain untuk mengkonversi ketinggian muka air ke dalam debit aliran dalam bentuk formula atau rumus. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai dukungan pembelajaran khusus dalam pelatihan agar peserta mampu memahami dan menjelaskan tentang pengukuran debit di lapangan dengan menggunakan Acoustic Doubler Current Profiler atau ADCP sampai dengan pembuatan rating curve debit secara benar oleh semua pengelola dan pemerhati hidrologi baik Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Perguruan Tinggi, dan Konsultan atau Swasta di seluruh Indonesia dengan mengacu pada SNI dan Pedoman Pengukuran Aliran. Versi lama dalam pengukuran debit ini masih menggunakan current matter yang memerlukan persiapan dan keahlian khusus serta keberanian Karena hampir dipastikan harus bersentuhan dengan badan air Namun seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan current matter sudah dapat digantikan dengan alat ADCP ini Keunggulan dari alat ini memberikan informasi lebar sungai, kedalaman, dan kecepatan dalam bentuk warna pada penampang basah Dari sungai yang diukur dan resume tabel hasil pengukuran berupa muka air, kepadatan, kecepatan rata-rata aliran, dan debit aliran ADCP ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan arus air Berdasarkan efek Doppler dari suara yang diterima dan menggunakan gelombang suara atau sonar Sebagai alat pendeteksinya dengan akurasi yang tinggi Pusat Litbang Sumber Daya Air melalui balai Litbang Hidrologi dan Data Air Saat ini telah menerapkan sistem ADCP dalam pengukuran kecepatan air Dengan jenis River Surveyor M9 merek Sontek yang dilengkapi dengan boat Video ini secara sistematis akan menampilkan tahapan pekerjaan pengukuran debit Menggunakan ADCP dari mulai persiapan, pemeriksaan alat, perakitan alat, konfigurasi, pengukuran debit, dan terakhir pengolahan data berupa pembuatan rating curve Tahap prosedur berikutnya adalah tahap persiapan yang terbagi menjadi tiga yaitu Persiapan sebelum ke site Memastikan peralatan pelindung diri sudah lengkap dan dalam kondisi baik Kemudian memastikan baterai untuk alat ADCP masih terisi dan mempersiapkan baterai cadangan Persiapan ketika di site Ketika telah tiba di site yang ditentukan maka harus dilakukan Pakailah alat pelindung diri dengan benar untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diduga Persiapkan alat ADCP yang akan digunakan Persiapan pengukuran Tahap ini meliputi Merangkai transducer, PCM, dan DGPS di atas bot Tahap pengenalan alat yang digunakan Ada pun kelengkapan peralatan ADCP yang akan digunakan adalah sebagai berikut Ya saat ini kita akan menjelaskan mengenai alat River Surveyor M9 Alat ini terdiri dari ini yang pertama transducer Ya River Surveyor M9 transducer ini mempunyai 9 beam Yang bagian tengah ini vertikal beam dengan frekuensi setengah MHz Janus Velocity beam 4 warna hitam ini frekuensinya 1 MHz Dan Janus Velocity beam yang warna kuning kecil itu berfrekuensi 3 MHz Alat yang kedua ini adalah Power Communication Module atau PCM Alat ini berfungsi sebagai power penyambung dengan transducer dan perangkat lainnya Di sini terdapat 3 lubang koneksi Yang pertama ini koneksi untuk radio Yang tengah ini untuk transducer Dan yang kiri ini untuk GPS Kemudian di sini ada indikator lampu radio dan GPS ketika nanti sudah terisi baterai dan terkoneksi dengan laptop Kemudian ini ada lubang untuk baterai Terdapat 2 lubang Ini baterai Ini merupakan selongsong untuk baterai Terdiri dari 8 buah baterai ukuran A2 Kemudian ini masukkan ke dalam Power Communication Module Terus pastikan ditutup rapat Dan akan muncul indikator radio berwarna merah Bahwa Power Communication Module ini sudah menyala dan berfungsi Untuk alat berikutnya adalah GPS GPS yang digunakan ini berjenis stand alone Di sini ada koneksi kabel dengan Power Communication Module Berikutnya ini adalah kabel download transducer dengan laptop Ini untuk lubang koneksi ke transducer Yang ini untuk penghubung ke laptop Alat berikutnya itu adalah 2 buah antena Dan 1 buah USB Antena ini berfungsi untuk radio Dan yang satu lagi untuk di laptop Kemudian ini ada kabel antena radio Penghubung dengan PCM Dan antena yang tadi Ini masukkan ujung yang ini ke lubang yang radio Ujung satunya masukkan dengan antena Berikutnya ini adalah kabel power atau kabel underwater Sebagai penghubung antara transducer dengan PCM Atau Power Communication Module Ujung yang ini masuk ke transducer Terus kemudian ini ditutup Agar tidak terhindar dari air Kabel ujung satunya masuk ke power communication module Kemudian ini ditutup Kemudian ini ditutup Berikutnya ini adalah kabel GPS Ini kabel ini berfungsi penghubung GPS dengan power communication module Ujung satunya masuk ke GPS Ujung satunya masuk ke power communication module Alat yang terakhir ini adalah hydroboard Hydroboard ini berfungsi sebagai sarana pelampung Untuk transducer power communication module GPS dan lainnya Agar bisa terapung di sungai Ini lubang untuk sarana transducer Ini lubang untuk sarana power communication module Terus ini kemudian tali untuk bentangan Kita lanjutkan dengan tahapan perakitan peralatan HydroSurveyor M9 ini Ke riverboard Yang pertama Masukkan transducer ke dalam lubang transducer ini Pengait ini dibuka Kemudian masukkan transducer Terus kencangkan kembali pengikat ini Berikutnya power communication module Sebelum masuk ke hydroboard Pasang terlebih dahulu kabelnya Ini yang kabel yang pertama adalah Kabel power communication module dengan transducer Berikutnya masukkan tiang penyakit Penyangga GPS ke bagian atas transducer Pasang GPS di tiang penyangga Terus ini adalah penyangga antena radio Masukkan di tiang penyangga ini Selanjutnya pasang kabel GPS dengan power communication module Yang terakhir ini kabel penghubung antara power communication module dengan antena Pastikan semua kabel alat ini terhubung dengan baik Pastikan semua kabel alat ini terhubung dengan baik Dan rekatkan agar tidak terlepas Yang terakhir kemudian buka bagian baterai di power communication module Dan masukkan baterai yang sudah berisi 82 baterai A2 Tutup kembali Dan pastikan indikator radio dan GPS menyala Jika sudah menyala seperti ini Alat sudah bisa digunakan Dan selanjutnya dihubungkan dengan perangkat laptop Setelah merangkai transducer PCM dan DGPS di atas boot Tahapan persiapan pengukuran dilanjutkan Dengan melakukan konfigurasi River Surveyor M9 Dengan aplikasi River Surveyor Live Tahap pertama adalah memastikan software sudah terinstall dengan baik Colokkan antena radio ke laptop Kemudian buka aplikasi River Surveyor Live Maka akan muncul panel yang terdapat serial number Dan jenis alat yang tersedia untuk disambungkan Pilih serial number yang tersedia Dan klik connect Setelah koneksi tersambung Akan muncul smart page Pada panel ini diisikan mulai dari units yang digunakan Waktu pengukuran Informasi tempat pengukuran Pengaturan pengukuran Dan metode pengukuran Lakukan pengaturan waktu untuk mencatat waktu Saat pengukuran dilakukan Pengaturan waktu dapat disesuaikan mengikuti waktu pada laptop PC atau juga dapat diatur secara manual Sistem tes berfungsi untuk melakukan cross check Kondisi dari baterai, kompas, recorder, dan sensor untuk pengukuran Setelah diklik pada kolom start Maka sistem tes akan dimulai dan berlangsung selama kurang lebih 60 detik Setelah itu akan muncul hasil pass atau fail Jika muncul hasil pass Maka semua koneksi dan keadaan alat sudah berjalan baik Apabila muncul hasil fail Maka harus dilakukan cross check terhadap baterai, kompas, atau sensor yang tidak bekerja Panel ini berfungsi untuk mencatat informasi lokasi pengukuran Dan informasi yang diisikan berupa nama pos duga air Lokasi dan informasi tinggi muka air Dapat diisikan pada kolom comments Kalibrasi kompas dilakukan untuk mengetahui posisi dan arah arus Saat pengukuran dan kalibrasi kompas juga mempengaruhi kesalahan pada pengukuran Semakin kecil kesalahan pada kalibrasi akan semakin kecil juga Kesalahan pada pengukuran Kalibrasi kompas ini dilakukan dengan cara memutar perahu searah jarum jam Sampai membentuk lingkaran atau 360 derajat Sebelum dilakukan kalibrasi Barang-barang bersifat material seperti telpon seluler, jam tangan, dan lain-lain Harap dilepas terlebih dahulu dan jangan melakukan kalibrasi Di dekat tempat yang banyak mengandung metal seperti dekat jembatan Kalibrasi kompas dinyatakan berhasil apabila magnetic influence Dinyatakan acceptable Pada panel sistem, setting diisikan informasi seperti kedalaman transducer terhadap perahu Magnetic declination Magnetic declination tiap daerah berbeda-beda Track reference Depth reference Dan coordinate system Magnetic declination bisa dicari melalui web magneticdeclination.com Dengan memasukkan lokasi pengukuran Tahap akhir dalam persiapan pengukuran adalah Membentangkan tali antar pinggir sungai Bentangkan tali di kedua pinggir sungai Sesuai dengan titik yang telah ditentukan Setelah semua siap, kaitkan antara boat dengan tali yang sudah dibentang sebagai lintasan Turunkan posisi beam transducer kurang lebih 10 cm dari dasar boat sehingga beam dapat menonjol ke bawah Kemudian turunkan perahu yang sudah terpasang perangkat River Surveyor M9 ke badan sungai dan kaitkan pada bentangan tali yang sudah disiapkan Jika perahu sudah berada di badan sungai dan siap melakukan pengukuran dan klik Start Measurement pada aplikasi yang sudah disiapkan pada laptop Panel Start Edge berisikan metode pengukuran yang akan digunakan Left Bank jika memulai pengukuran dari kiri aliran Right Bank jika memulai pengukuran dari kanan aliran Left Method merupakan bentuk dari tebing sungai Slope Bank jika sungai terdapat slope Dan Vertical Bank jika berbentuk tegak Left Distance dan Right Distance adalah jarak antara transducer pada perahu terhadap tepi sungai Jika semua proses telah selesai dan perahu telah siap Langkah berikutnya klik Start Moving Dan perintahkan kepada personil lain yang bertugas menarik tali untuk menggerakkan tambatan perahu untuk dilakukan pengukuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama perahu bergerak, pada bagian Transite akan muncul tiga buah grafik yang menunjukkan hasil saat pengukuran berlangsung Yaitu penampang melintang, atas, arah arus aliran sungai, tengah, dan kecepatan aliran di setiap kedalaman sungai, bawah Untuk melihat hasil saat pengukuran secara real-time dalam bentuk tabel dapat dilihat pada bagian Samples Jika perahu telah sampai di tepi sungai lainnya, personil yang bertugas menarik tali menginformasikan kepada operator dan operator menghentikan pengukuran dengan cara klik N-H Isikan jarak dari transducer ke tepi sungai lainnya dan pilih bentuk penampang slopes bank atau vertica bank Klik OK, kemudian klik N-Transact Setelah melakukan pengukuran di lapangan, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data hasil pengukuran tersebut Langkah pertama adalah membuka program River Surveyor Live Setelah itu kita bisa melakukan open data Nanti dia akan langsung menuju ke program My Document yang ada data pengukuran di tanggal tersebut Untuk tadi kita melakukan sekitar 4 pengukuran Datanya bisa dilihat Ada tiga macam gambar Tabel pertama adalah hasil penampang melintang sungai Tabel kedua adalah arah aliran arus sungai tersebut Dan tabel ketiga adalah rata-rata kecepatan dari sungai tersebut Berikut ini adalah summary hasil dari pengukuran yang telah kita lakukan Pada kolom pertama adalah nama file Bisa dilihat kita ada melakukan 4 kali pengukuran Kolom kedua adalah arah mulai pengukuran pertama Kita yang pertama di right bank Kolom yang hijau Lalu berikutnya adalah left distance Dan right distance adalah jarak dari tepi sungai terhadap transuser Kolom berikutnya adalah waktu memulai pengukuran Kolom berikutnya adalah jam Mengulai pengukuran Kolom berikutnya adalah lamanya pengukuran atau durasi Kolom berikutnya adalah track atau panjangnya pengukuran Yang berikutnya adalah DMG atau distance measure good Kolom berikutnya adalah width atau lebar dari sungai Kolom berikutnya adalah area atau luas dari penampang Kolom berikutnya adalah mean speed Atau kecepatan rata-rata dari arus yang tadi kita telah ukur Kolom berikutnya adalah boot speed atau kecepatan boot Kolom berikutnya adalah total key atau total dari debit yang dihasilkan dari pengukuran Dan kolom berikutnya adalah persentase keberhasilan pengukuran Data hasil pengukuran tersebut dapat dieksport menjadi 3 bentuk file Yang pertama ASCI, yang kedua MATLAB, dan yang ketiga adalah EXCEL Berikut ini adalah yang pertama dieksport dalam bentuk ASCI Yang kedua adalah data dapat dieksport ke dalam bentuk file MATLAB Dan yang terakhir adalah data dapat dikopi dalam bentuk EXCEL Data hasil eksport ke EXCEL selanjutnya adalah diplot kepada rating curve atau lengkung debit Berikut adalah hasil plot data pengukuran menjadi lengkung debit Pengukuran debit dengan menggunakan ADCP Sontek River Surveyor M9 Sangat bermanfaat untuk memetakkan kondisi aliran air pada suatu transek penampang secara mendetail Yang tidak dimiliki oleh alat ukur lainnya Pengukuran dengan ADCP Sontek River Surveyor M9 sangat mudah dilakukan Tidak harus bersentuhan dengan badan air Waktu pengukuran lebih singkat Dan hasil pengukuran dapat dilihat langsung secara real time Baik berupa tabel maupun grafik Terima kasih telah menonton!